Banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 butuh pengganti yang bisa membackup. Untuk itu, IDI Kota Semarang membuat sistem mempercepat surat izin praktek atau SIP agar pelayanan terhadap masyarakat tetap bisa berjalan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan terlindungi. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Semarang langsung mambar menyampaikan tingginya ke COVID-19 membuat banyak tenaga kesehatan yang terpapar virus tersebut. Tentunya perlu ada tenaga kesehatan yang bisa membackup teman sejawat yang sedang isolasi maupun karantina tersebut. Padahal secara hukum, dokter praktek juga harus dilindungi. Misalnya ada dokter yang praktek di tempat temannya terpapar berarti ada pengganti yang masuk ke wilayah tersebut dengan dilindungi surat izin praktek atau SIP. IDI Kota Semarang membackup ini agar pelayanan ke masyarakat tetap berjalan dan perlindungan hukumnya terhadap teman sejawat ini ada yaitu dengan mempercepat pembuatan surat izin praktek atau SIP-nya. Profesi dalam hal ini IDI tentunya membackup ini semuanya supaya pelayanannya ke masyarakat tetap berjalan perlindungan hukumnya terhadap teman sejawat ini juga terjaga. Dengan cara seperti apa? Membuat sistem mempercepat proses pembuatan SIP-nya tadi. Ini salah satunya di situ. Tapi tidak berhenti di situ saja. Selama COVID-19, IDI Kota Semarang juga menarjunkan beberapa dokter ke wilayah-wilayah yang kekurangan. IDI Kota Semarang bekerja sama dengan IDI Wilayah mencoba meng-cover biaya ke wilayah yang ditarjunkan tersebut. Astika Danyar, Kompas TV Semarang, Coba Pian.